musik 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 hello guys welcome to my channel rembabo oke guys jadi hari ini hmm mod babo udah lama tidak fast camp gak guys ada yang komen kangen denger fast camp nya gitu guys oke jadi hari ini aku on cam dan by the way aku record dengan webcam baru yaitu webcam C22 Pro bener kan C22 ya C9 22 Pro ah aku lupa deh pokoknya yang Logitech gitu lah oke by the way guys kita bakal sambung lagi Harvestown hmm dan guys bisa lihat ini ada boneka yang besar sekali bonekanya sebesar lebih besar dari saya karakter saya bukan saya karakter saya jadi gimana untuk mendapatkan bonekanya kalian nonton deh guys jangan lupa nontonnya sampai habis bakal menjelasinnya oke by the way ini yang bonus kalian klik 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 semua ya untuk mendapatkan reward nya gitu guys oke guys jadi ini kita kembali lagi ke ini ya event yang kemarin ini bakal bakal aku merasa banyak sekali bakal merasa tersebangut sama eventnya juga aku juga gitu guys karena waktu pertama hari aku menggunakan spangle saya saya bisa bilang itu terus hasil dari gold gold ore iron ore silver ore copper ore nya gak sama ada lagi raw topax raw emerald itu yang yang mahal mahal itu aku jual semua guys ke stall terus aku membeli seed ya aku membeli semua seed yang diperlukan langsung ketik 99 gitu guys jadi aku udah spend gold itu udah banyak sih udah bisa lihat udah banyak sih tapi ternyata hakonya aku dapat cuma 1 2 1 2 kesel banget kan guys terusnya aku kirain udah bisa nambahin lagi gitu kan tau-taunya ternyata ada batasnya guys aku kan masih di level 50 jadi aku harus naik ke level 60 untuk mendapatkan seterusnya bayangin itu sulit banget padahal kemarin kemarin even yang fairy house yang aku dapat itu aku udah merasa wah susah banget nih ini sampai harus berhari-hari main jual hay, mining gitu terusan aduh stress banget rasanya kayak gitu tapi akhirnya aku mendapatkan version ya udahlah akhirnya aku mendapatkannya tapi ternyata yang ini sangat susah susah-susah 10 kali lipat daripada yang kemarin jadi akhirnya aku give up deh yang bisa aku lakukan yang gak bisa udah lepasin aja jadi begitu juga dengan teman-teman yang lain jangan merasa stress karena event ini kalian tinggal main aja harus namanya kalau tentang eventnya yaudah lepasin aja kalau memang gak bisa jangan memaksa aja merasa stress gitu oke jadi gimana cara mendapatkan ini boneka yang tadi besar ini bakal aku jelasin dikit tapi sebelumnya ini kita setiap hari kan sibuk banget harus urusin farm harus urusin tanaman harus mining, harus complete mission wah sibuk banget, sibuk banget jadi setiap pagi aku bakal mendapatkan ini saya udah ambil hair cut hair cut pada anak-anak jadi setiap pagi dia bantuin aku untuk mendapatkan hasil-hasil yang mereka ambil gitu jadi kita agak relax lah gak perlu sambil cari lagi karena setiap workshop itu memerlukan setiap barang yang ada di game ini ya bukan tanaman sitlau, apa tuh hongherb ini apa yam itu semua diperlukan di workshop jadi kalau kita gak ambil kita rugi kita bakal nanti di next season udah gak susah ketemu lagi gitu kan jadi terpaksa ya harus gitu kita ambil hair cut gitu mempermudahkan game ini oke guys jadi ini adalah form yang saya ini yang saya tanam jadi setiap bibit itu kalian kalau diperlukan di workshop kalian tanam aja karena itu semua diperlukan kalau untuk melakukan membuat sesuatu dari workshop jadi kalau itu bisa hasilnya kalian jangan jual di stall tapi kalian ngikutin order shop karena order order run itu order run fun itu lebih cepat untuk menaikin level kita oke dan kalau untuk mendapatkan material building seperti mau upgrade kan building kita kita harus melakukan ship ship order shop oke jadi sekarang kita lanjut aja jadi ini cerita-cerita dari kemarin pas itu di winter pas itu aku bawa motor haleku jalan-jalan gitu kan nah aku ketemu ini guys aku ketemu ini dan ternyata ini ada pemiliknya dan pemiliknya adalah Bill Heng boleh David Heng boleh yang penting ada Heng-hengnya gitu oke jadi pas itu aku ambil ke Bill Heng di cross workshop cross shopnya cross shopnya ya toko bajunya itu jadi kita langsung aja ke toko bajunya gitu oke udah sampai gitu ke bajunya oke jadi akhirnya kita ambil kasih ke dia dan ternyata kita masih mendapatkan misi baru dari dia yaitu dia pengen tahu pemasaran market tuh gimana untuk menaikin bisnisnya gitu kan nah ekonomi lemah pada semua sibuk mau gimana cara menaikin pemasarannya gitu jadi dia suruh kita mencari lulu bertanya gimana cara researchnya gitu jadi kita harus mencari mencari lulu bertanya lulu gimana cara untuk menarik perhatian sama customer customer seperti aku menarikin pada subscriber subscriber goal gitu oke jadi ternyata lulu gak tahu lulu kurang tahu gitu kan lulu juga belajar dari ellicall jadi dia suruh kita langsung aja tanya ke ellicall gitu guys jadi disini kita market researchnya kita lari ke ellicall jadi kita harus tarik ellicall jadi biasanya kalau aku taunya ellicall biasanya kan suka di grocery store itu kan di tempatnya Vossi itu tau-taunya gak ketemu tapi malamnya pas itu aku ketemunya di bar dan disini aku ketemunya dan aku bertanya lah pertanyaan yang harus ditanya ya gitu ya gimana gitu ternyata dari ellicall kita harus mendapatkan lagi misi yaitu kita harus membawakan 5 Duck Down jadi gimana cara mendapatkan Duck Down nah kalian lihat ini pertama kalian harus membangun dulu cross workshop dan itu kalau gak salah udah bukan di level 1 di level 2 tapi sekarang aku udah di level 3 kayaknya level 2 guys level 2 ya kalian harus membangun cross workshopnya kalian upgrade ke level 2 terus kalian harus mempunyai feeder yaitu bulu bebek jadi kalian harus otomatis kalian harus pelihara bebek dulu untuk mendapatkan Duck Down ini oke dari cross workshop ini oke by the way aku mempunyai jadi langsung aja kita ambil kasih ke ellicall mendapatkan 50 properties ya oke jadi sekarang kita tanya lagi cara dekorasinya gimana jadi dia bilang harus lagi mempunyai bahan tertentu untuk membuat barang dekorasinya gitu guys jadi dia suruh kita mencari cotton cloth cotton cloth itu sama juga dengan melalui cross workshop tapi beda bahan bahannya yang kita perlukan adalah cotton jadi cara mendapatkan cotton otomatis kita harus mempunyai cotton seed oke jadi cotton seed itu belinya di grocery store foxy oke jadi kalian beli aja di grocery store foxy terus kalian menanam nanti bakal tumbuh cotton dan kita dari cotton ini menghasilkan cotton cloth oke selesai oke jadi sekarang kita cotton cloth can be used to decorate the doll jadi dari cotton cloth ini bisa membuat boneka gitu guys dan disitu kita mendapat 50 properties dan akhirnya cat elico membuat buah boneka ya kita disuruh ambil kasih ke ini bel hang gitu jadi ini docker dollnya take the doll and deliver to bel hang jadi kita harus ambil boneka itu dan ambil kasih ke bel hang gitu oke jadi kita sekarang ambil kasih ke bel hang nah kita udah sampai ya oke jadi decorate doll thanks so much dan satu lagi untuk kita jadi kita bisa dekorasi ambil boneka itu untuk dekorasi taruh di rumah kita untuk menjadi dekorasi gitu guys oke jadi ini semuanya udah misinya yang tentang pil hang sama ini bonekanya udah selesai jadi sekarang kita ambil bonekanya dan kita balik ke rumah eh bukan ke rumah ke manor ke manor oke kita balik ke manor saydi banget pas aku menemukan apa tuh bonekanya gitu cantik banget eh oke oke jadi bakal aku taruh di ini yaitu yang tempat yang pertama kalian lihat itu yaitu pas video pertama itu video awalnya gitu bonekanya nah ah aduh stuck btw kalian ini misalnya pas aku taruh bonekanya langsung mendapatkan 100 properties jadi gitu guys properties itu bisa mendapatkannya melewati dekorasi jadi kalau kalian mau naikkan levelnya dengan cepat kalian boleh beli dekorasi ya untuk mendapatkan level properties dan untuk menaikin levelnya dengan lebih cepat oke guys aku rasa untuk video kali ini sampai disini dulu jika tutorialnya ada yang kurang mohon maaf dan jika ada pertanyaan dan request komen di bawah ya guys by the way jangan lupa like dan subscribe nya itu yang penting dan terimakasih udah menontonnya dan see you on next video bye